Yang kemudian, hal yang penting lainnya adalah bahwa dalam Karang Taruna ini ada yang disebut juga dengan unit teknis. Nah, unit teknis ini memang yang sifatnya lebih spesifik di bidang-bidang tertentu. Ada bidang sosial, ekonomi, pendidikan. Nah, bidang-bidang ini yang memang pada akhirnya mampu menjadi kehususan untuk meraksanakan program-program dari Karang Taruna itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Agus Mauludin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada perbincangan kali ini, kita akan sedikit membahas terkait, bukan isu lagi ya, terkait dengan ya katakan isu tertentu ya. Karena beberapa pekan yang lalu, saya melihat dan menyaksikan gitu ya, pelantikan yang secara langsung dilantik oleh Menteri Sosial, Ibu Risma Harini, yang melantik pengurus Karang Taruna Nasional untuk masa periode, masa bakti 2020 hingga 2025, 5 tahun dalam masa periodenya ya, untuk Karang Taruna ini. Nah, dari situ kita akan coba melihat sebetulnya Karang Taruna itu seperti apa dan siapa mereka. Oke, kita mulai dari istilah dulu ya, bahwa Karang Taruna ini berasal dari bahasa dua kata lah ya. Karang itu artinya, karang, pekarangan, ataupun wadah, bisa juga dibilang tempat, dan Taruna ini adalah remaja, ataupun ya muda-mudi, pemuda, begitu. Tentu istilah yang tepat untuk Karang Taruna berarti wadah, ataupun yang mewadahi para pemuda, pemuda-pemudi, atau istilah sekarang itu adalah generasi milenial. Nah, saya juga akan merujuk kembali ya, yang tadi disebutkan ada Menteri Sosial. Ini memang regulasinya, regulasi terbaru ya, Permensos, Peraturan Menteri Sosial tahun 2019, Permensos nomor 25 tahun 2019, yang memang menyebutkan secara jelas juga bahwa Karang Taruna ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, yang memang secara tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tentu melalui pemuda, begitu ya, karena ada wadahnya ini, wadahnya. Nah, untuk siapa mereka, saya merujuk juga dalam Permensos itu yang tadi, bahwa Karang Taruna ini adalah yang berusia 13 tahun sampai 45 tahun untuk anggota dari Karang Taruna ini. Sedangkan untuk pengurus, minimalnya berusia 17 tahun, seperti itu. Dan pengurus Karang Taruna ini, kalau dalam Permensos 25 tahun 2019 ini, memang berada di desa, gitu ya, Karang Taruna. Sering juga disebut Kartar, Karang Taruna Desa. Dan memiliki pengurusan kejenjang atasnya, gitu. Dari desa, kecamatan, kabupaten ataupun kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Dan memang ini potensial, gitu ya, untuk mampu memberdayakan generasi milenial, generasi produktif. Kita harus menyambut bonus demografi ini dengan karya, dengan produktifitas anak mudanya, seperti itu. Nah, kepengurusan di Karang Taruna tadi, ya, ini memang sampai tingkat terkecil. Satuan terkecil pemerintahan itu desa, gitu. Walaupun demikian, ada yang disebut juga dengan unit kerja Karang Taruna. Nah, unit kerja ini memang dari, ada istilahnya dusun, gitu ya. Dari dusun sampai tingkat RT. Dusun, RW, sampai RT. Ini istilahnya, apapun ya, nomenklaturnya, ada yang menyebutkan himpunan pemuda-pemudi, ataupun lain-lainnya, is okay, tidak masalah, karena memang dalam peraturan Menteri Sosial itu disebutkan sebagai unit kerja. Nah, itu, itu hal yang pentingnya. Yang kemudian, hal yang penting lainnya adalah bahwa dalam Karang Taruna ini ada yang disebut juga dengan unit teknis. Nah, unit teknis ini memang yang sifatnya lebih spesifik di bidang-bidang tertentu. Ada bidang sosial, ekonomi, pendidikan. Nah, bidang-bidang ini yang memang pada akhirnya mampu menjadi, apa namanya, menjadi kehususan untuk meraksanakan program-program dari Karang Taruna itu sendiri. Program apa saja itu, misalkan untuk sosial, ini memang kita harus, anak muda ini harus memang lebih diarahkan kepada yang sifatnya kewirausahaan sosial. Sebagaimana tadi disebutkan tujuan utamanya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pemuda, dengan adanya wadah ini, anak muda di desa, ataupun sampai ke tingkat nasional, juga tingkat dusun sampai RT, ini mampu memberdayakan potensi yang dimilikinya, yang dimiliki daerah tersebut. Ya, katakan terkait dengan desa, apa namanya, yang berfokus di tiga sektor ekonomi desa, katakan pertanian, ataupun palawija, peternakan, sampai dengan perikanan, ini memang perlu digenjot, perlu ditingkatkan. Dalam arti seperti ini, misalkan ada warga masyarakatnya yang memiliki, apa namanya, pertanian, ataupun palawija, produk-produk lokal, ya katakan tanaman kacang-kacangan, ataupun seperti yang akhir-akhir ini misalkan mahal, cabai, dan lain-lain, ini bisa dipromosikan, karena memang anak muda ini yang mahir ataupun melek teknologi dengan berbagai media sosial ini, bahwa melalui Karang Taruna, misalkan produk-produk, begitu ya, yang tadi itu, pertanian, bisa dicoba dipasarkan, dan juga dibantu untuk mendistribusikannya. Nah, ini melalui teknologi ini bisa lebih cepat, dan bisa berdaya juga anak-anak ataupun teman-teman di Karang Taruna ini. Begitu juga akhirnya masyarakat pun akan terbantu, karena produknya ini dapat mampu dikenal lebih banyak orang, tentu hal ini potensi yang sangat besar, produknya itu bisa lebih banyak diketahui, dan harapannya tentu dapat membeli produk tersebut, begitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua terkait misalkan dalam bidang pendidikan, katakan, ada beberapa, ya, sebut saja, contoh yang bisa diambil, gitu ya, contoh sukses yang bisa diambil. Ada Karang Taruna yang memang sudah bergerak dalam bidang pendidikan melalui pemanfaatan teknologi hari ini, seperti misalkan sekarang lagi gandrung sekali dengan podcast, Nah, Karang Taruna pun bisa menggunakan platform ini, begitu, untuk memperkenalkan daerahnya, ada potensi yang ada di desanya, ataupun di kampungnya, atau juga mensosialisasikan bagaimana sebetulnya terkait dengan pemuda, begitu, pemuda yang berdaya, ataupun menghindari dari kenakalan remaja, dan lain-lain, melalui podcast tersebut. Nah, ini di unit pendidikan ini bisa dikembangkan sampai ke situ, begitu, begitu. Jadi, Karang Taruna ini menjadi wadah mereka, anak-anak muda, untuk selalu berdaya, dan pada akhirnya juga dapat berpotensi meningkatkan ekonomi, ekonomi daerahnya. Ini sangat menarik sekali, kalau berbicara, saya sambil melihat itu, beberapa poin-poin yang mungkin bisa kita diskusikan, ya, sama sahabat CECI semua. Ya, kurang lebih seperti itu, memang kita, anak muda, harus benar-benar mengambil peran di daerah, tentunya, pun dengan tingkat nasional. Ada informasi juga, saya mendengar bahwa untuk tingkat nasional bisa bermitra dengan, apa namanya, dengan perusahaan-perusahaan yang besar, pun dengan BUMN bisa bermitra dalam mengelola, apa namanya, dalam hal modal dan mengelola produk tertentu. Tentu sampai ke tingkat desa, apapun busun, ini bisa juga bermitra, gitu. Tentu dalam Permen SOS 25 2019 juga diperkenankan, karena anggaran yang ada, tidak hanya dari APBN, mungkin untuk nasional, APBD, juga, dalam hal konteks desa, APDES, katakan, juga diperkenankan dari dana luar yang sifatnya tidak mengikat. Artinya, mungkin hanya hibah saja, dan tidak ada keterikatan tertentu, gitu. Karena juga berdasar Permen tersebut, tidak ada prinsip yang perlu dipegang juga adalah non-partisan, gitu ya. Intinya, harus tanpa ada unsur politik tertentu, ya, politik praktis, dan lain-lain. Saya kira demikian, semoga bermanfaat, sampai berjumpa kembali dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih. Salam, CIC. Terima kasih. Terima kasih.